Ternyata tak hanya Al Nahyan yang bertingkah berbeda dan tidak memakai seragam keluarga ketika acara pernikahan Kaesang Pengarap dan juga Erina Gudono. Hal itu dibocorkan oleh kah yang ayu anak kedua Jokowi sekaligus ibunda dari Al Nahyan. Sebab masih ada satu cucu Jokowi yang tidak mengenakan beskap seragam dengan keluarga. Bukan hanya tak mengenakan seragam, sang sucu juga bahkan jarang muncul di rangkaian acara pernikahan tersebut. Sosok cucu Jokowi yang dimaksud yakni panembahan Al Saud Nasution yang merupakan anak ketiga kah yang ayu dan bobi Nasution. Al Saud diketahui merupakan anak ketiga kah yang dan bobi yang juga merupakan adik dari Al Nahyan. Saat ini Al Saud baru berusia 4 bulan sehingga tidak ikut dalam rangkaian acara tersebut. Momen Al Saud berada di balik layar pada pernikahan Kaesang dan Erina itu dibagikan oleh kah yang ayu diakuan Instagramnya. Apa kah yang mengenakan kebayang kutu baru berwarna abu-abu dengan motif pink kucya lengkap dengan kainnya. Rambutnya tampak disanggul dan mengenakan kalung putiara di lehernya. Di dekatnya tampak ibu negara Iryana Jokowi juga memakai kebayang kutu baru dengan motif yang sangat persis. Di depan Iryana tampak Al Saud sedang digendong oleh pengasuhnya. Sama seperti Al Nahyan, Al Saud pun terlihat tidak mengenakan base card seragam. Ia mengenakan baby jumper berwarna putih dengan kaos kaki. Terlihat Al Saud dengan bercanda dengan Iryana yang ada di depannya. Kah yang ayu pun menjelaskan bahwa Nahyan bukan satu-satunya cucu Jokowi yang tidak mengenakan baju kembaran. Sebab ada Al Saud yang setia menemani kakaknya tersebut. Apakah Abang Nahyan sendiri yang tidak pakai base card kembaran? Tentu tidak. Ada Al Saud dengan setia menemani Abang tidak pakai seragam. Ada Al Saud yang selalu dibalik layar tulis Kah yang ayu. Selain itu Kah yang ayu juga tampak memposting foto keluarga yang memperlihatkan Nahyan mengenakan base card seragam. Nahyan dengan gagahnya berdiri di depan Iryana dan mengenakan base card sama seperti Jokowi, Gibran, Kaisang, Bobi, dan Jan Etes. Banyak yang memuji Nahyan terlihat ganteng dengan base card tersebut. Namun rupanya foto itu merupakan hasil editan. Menurut Kah yang ayu, pada foto aslinya Nahyan tetap mengenakan singlet dan celana pendek saja. Terima kasih telah menonton!